Intro Antisipasi demo tolak DOB dan OTSUS oleh PRP, Kapolos Ciepura Himbo Masyarakat, jangan terprovokasi. Sosialisasi Pembentukan DOB Provinsi Papua Pegunungan Kita awal informasi yang pertama adanya seruan dan ajakan demonstrasi pada tanggal 29 Juli 2022 yang akan dilakukan oleh petisi rakyat Papua yang menolak otonomi khusus dan daerah otonomi baru. Kapolos Ciepura AKBP Frederikus Maklaribon menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi aksi tersebut. Pihak Kepolisian tak memberikan izin aksi demo yang disampaikan petisi rakyat Papua karena mereka akan melakukan unjuk rasa dengan Long Mars. Oleh karena itu, Polos Ciepura tetap akan menerjunkan personil yang di-backup oleh Polde Papua dan Teni agar tidak kecolongan, sekaligus mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Di mana personil gabungan ini akan disiagakan di beberapa wilayah yang dianggap titik kumpul para pendemo, sehingga wilayah Kabupaten Ciepura dalam kondisi aman. Sebelumnya petisi rakyat Papua telah melayangkan surat permohonan izin aksi unjuk rasa tersebut kepada pihak kepolisian, dan sayangnya aksi tersebut bakal dilakukan dengan cara Long Mars, dengan tujuan akhir di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua. Oleh sebab itu, pihak kepolisian juga berjanji akan membebarkan aksi unjuk rasa tersebut jika tetap dilakukan dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Dari Kabupaten Ciepura, Konoli yang berdumi Ainews Ciepura melaporkan.